Selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena A. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta A. Yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa berserta rombongan pergi ke magelang Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022 B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti Dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofrian Shah Yosua Huta Barat dengan saksi kuat ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022 C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri A. Kami kutip dari surat dakwaan Saksi Putri Candrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo Lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta mengajak juga saksi kuat ma'ruf B. Saksi kuat ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta padahal bukan tugas saksi kuat ma'ruf dalam kurung sebagai sopir C. Terdakwa Ferdi Sambo menjadi marah namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian Sehingga terdakwa Ferdi Sambo berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk menerampas nyawa korban Nofrian Shah Yosua Huta Barat D. Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan terdakwa Ferdi Sambo E. Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi di kepolisian negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan F. Lalu saksi Putri Candrawati dengan tenang dan acuh tak acuh dalam kurung cuek pergi meninggalkan rumah Durantiga G. Padahal korban Nofrian Shah Yosua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk melayani, mendampingi dan mengawal saksi Putri Candrawati dimanapun berada sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini maka kematian korban Nofrian Shah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Candrawati tersebut H. Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa kesatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menjaga keselamatan jiwa raga anggota D. Surat Daku Ancaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yaitu A. Putri Candrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu B. Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huda Barat lalu terdakwa Ferdi Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9mm kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu disaksikan oleh saksi Putri Candrawati C. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huda Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huda Barat E. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan Wai kau tembak, kau tembak cepat cepat wai kau tembak E.